Kemudian kembali di Newsline, pemirsa itu tadi Nur Saka yang harus melintasi polisi lintas batas negara atau PLBN terpadu Entikong di Kalimantan Barat saat akan berangkat dan juga kemudian pulang sekolah. Jadi tidak berlebihan ya memakai dokumen negara gitu, hanya untuk pergi sekolah. Ya dan prosedur ini harus dilakukan pemirsa karena ia tinggal di Tebedu, Sarawak, Malaysia. Namun Nur Saka ini sekolah di Entikong, Kalimantan Barat. Dan saat ini kita akan mencoba menghubungi Nur Saka bersama dengan orang tuanya Sudar Sono serta petugas imigrasi Entikong yang setiap hari membantu Nur Saka ada Bapak Franz. Kita akan ke Nur Saka terlebih dahulu. Selamat siang Nur Saka. Halo selamat siang. Iya selamat siang. Ih Saka lucu banget. Kamu libur ya hari ini ya? Iya. Iya lagi libur. Eh Saka tiap hari, ini hebat loh dua negara jadinya. Tiap hari bawa paspol. Bolak balik. Kenapa kamu pengen tetap sekolahnya di Indonesia sayang? Karena aku harga negara Indonesia. Oh kamu harga negara Indonesia. So sweet. Kamu punya banyak teman kah di situ? Di sekolah? Iya. Punya banyak teman. Kamu kelas berapa Saka? Tiga. Kelas tiga. Pelajaran favoritnya Saka apa? Matematika. Hah? Matematika? Matematika. Aduh tante paling, gak suka matematika kamu hebat sih senang matematika. Terus cita-citanya kalau udah gede jadi apa Saka? Betul.